Untuk kesekian kalinya nelayan kembali melakukan aksi protes terkait larangan penggunaan cantrang. Sebelumnya pemerintah mengeluarkan aturan larangan penggunaan cantrang. Lantas apa tujuan nelayan desak pemerintah cantrang dilegalkan dan alasan larangan tersebut? Dengan membawa sejumlah panduk, ribuan nelayan yang tergabung dalam aliansi nelayan Indonesia menggelar aksi protes di depan Istana Merdeka, Jakarta. Dalam aksinya masa mendesak pemerintah untuk melegalkan penggunaan cantrang bagi nelayan. Pasalnya dengan adanya larangan tersebut membuat hasil tangkap ikan berkurang. Dua poin utama tuntutan kami, pertama adalah legalkan cantrang dan payang secara nasional tanpa membatasi tonase kapal. Terus yang kedua, cabut seluruh permen KP atau peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang bertentangan dengan instruksi Presiden nomor 7 tahun 2016 tentang percepatan pembangunan industri perikanan nasional. Karena kami menganggap banyak kebijakan dari KKP, permen-permennya itu bertentangan dengan impres Presiden tersebut. Terkait aksi ini, pemerintah mengizinkan penggunaan cantrang hingga nelayan memiliki alat tangkap ikan yang lebih ramah lingkungan. Pemerintah meminta para nelayan agar berupaya beralih dengan alat tangkap ikan yang lebih ramah lingkungan. Selain itu, nelayan diminta untuk tidak menambah maupun mengubah spek kapal yang menggunakan cantrang. Tolong dihormati, saya tidak mau ada kapal cantrang ilegal, tidak punya ukuran, ukurannya markdown masih melaut. Selain itu, kemudian tidak boleh ada kapal tambahan lagi. Yang perlu bantuan kredit perbankan, ayo maju ke Bupati, datang ke KKP. Tapi semua harus berniat, beralih alat tangkap. Setuju? Setuju. Oh harus. Yang kedua, kalau tidak setuju, saya cabut lagi. Tidak setuju. Sementara itu, Bupati Tegal, Etus Suswono, mengatakan nelayan boleh menggunakan alat tangkap cantrang hanya untuk sementara. Nantinya, Kementerian Kelautan dan Perikanan akan membantu mengurus kredit, sehingga nelayan bisa memiliki alat tangkap yang ramah lingkungan. Selanjutnya, pemerintah daerah akan membahas masalah perizinan kapal nelayan, sebab prosedur perizinan kapal nelayan yang sekarang terlalu rumit. Satu persatu nanti akan diurusi satu persatu oleh Bu Susi, dia akan mengumpulkan semua derok turbank, yang kreditnya macet itu nanti akan dilunakan kembali. Kemudian akan dibantu dengan segala sesuatunya. Sampai dengan titik kuliminasi nol, nelayan itu sudah merubah alat tangkap dari cantrang menjadi yang ramah lingkungan dan disepakati semuanya oleh para nelayan itu. Dan dengan adanya diulurkannya ini boleh beredarnya cantrang kembali, dalam pantas waktu nanti yang ditentukan oleh perjanjian yang akan dibuat, sampai dengan adanya perubahan alat tangkap yang ramah lingkungan, sesuai dengan kesepakatan bersama tentu saja, cantrang tidak boleh tambah. Kisru cantrang bermula ketika Menteri Susi Puji Astuti mengeluarkan edaran, yang pada intinya melarang penggunaan cantrang dalam menangkap ikan. Cantrang dinilai bisa merusak lingkungan atau ekosistem tempat ikan ditangkap. Larangan tersebut menuai protes keras dari nelayan, terutama dari Jawa Tengah. Menurut nelayan, larangan sang menteri merugikan karena membuat mereka tidak bisa menangkap ikan. Meski memperbolehkan penggunaan cantrang, namun Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Puji Astuti menegaskan, pemerintah tidak mencabut peraturan Menteri No. 2 tahun 2015 tentang pelarangan penggunaan cantrang bagi nelayan. Pemerintah hanya memberikan tenggat waktu, masa peralihan kepada nelayan. Kementerian memastikan pemerintah menjamin modal para nelayan untuk membeli alat tangkap dari pemerintah selama para nelayan dapat bekerja sama dan dengan tidak menambah jumlah kapal maupun melakukan perubahan ukuran kapal. Mediator government, mediator public, Anda mewakili suara rakyat, Anda mewakili juga suara pemerintah untuk menuju ke satu titik membangun stabilitas bangsa. Tanpa stabilitas kita tidak bisa membangun. Ini yang harus disadari semua. Kemarin sudah dibilangkan saudara wayang sujak kemana-mana selamat atau percabutan. Tidak ada percabutan, Pem. Kita bersungguh-sungguh untuk men-sustain produktivitas selamu Indonesia. Itu yang paling penting. Centra merupakan alat tangkap ikan yang dilengkapi dua tali penarik panjang yang dikaitkan pada ujung sayap jaring. Bagian utama dari alat tangkap ini terdiri dari kantong, badan, sayap atau kaki, mulut jaring, tali penarik, pelampung, dan pemberat. Alat centra ini digunakan untuk menjaring ikan jenis demersal. Ikan jenis demersal merupakan ikan yang hidup dan makan di dasar laut maupun di danau atau di zona demersal. Lingkungan mereka pada umumnya berupa lumpur, pasir, bebatuan, dan jarang sekali terdapat rumpu karang. Lubang jaring yang terdapat pada centrang sangat rapat, sehingga ikan-ikan kecil yang seharusnya masih butuh waktu untuk berkembang biak, ikut tertangkap. Jika hal ini berlangsung cukup lama, maka bisa jadi tidak ada ikan lagi yang bisa ditangkap nelayan. Tim Leputan, Berita 1